Kaesang pastikan PSI tetap bersama Kim meski Gibran gagal jadi Cawapres Prabowo. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarap menyatakan bakal tetap berada di Koalisi Indonesia Maju, Kim, meskipun pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, Bacawapres, Prabowo Subianto dibatalkan. Hal ini disampaikan Kaesang menanggapi potensi dianulirnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Cawapres. Enggak apa-apa, kita tetap di Kim, mau, Bacawapres, berubah, enggak berubah, kita tetap, bertahan, ujar Kaesang setelah mengunjungi posko relawan Jokowi dikutip dari kompas.com. Enggak apa-apa, kita sudah berkomitmen dengan Prabowo, putra Presiden Jokowi Dodo itu. Saat ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, tengah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik para hakim MK soal keputusan uji materi perkara 90 PU21 2023 soal syarat usia Cawapres. Salah satu yang ditelisik adalah potensi konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman yang ikut ambil keputusan dalam perkara itu. Anwar Usman merupakan adik Ipar Presiden Jokowi Dodo, Paman Ipar Gibran Raka Buming. Di sisi lain, uji materi itu diajukan oleh pengagum Gibran dengan tujuan agar Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Nama Gibran bahkan tertulis secara eksplisit pada dokumen uji materi yang diajukan. Sidang etik pun itu dianggap berpotensi membatalkan pencalonan Gibran sebagai bakal RI II dari Kim. Sampai jumpa di video selanjutnya.